Kita berdoa kasih karunia bagi kamu sekalian Dan damai sejahtera dari Bapak di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Amin Sahabat rohani hak-kabipi jatuh negara Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini Dari kitab ulangan pasal 9 ayat 6 Demikian firman Tuhan Jadi ketahui lah Bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu Memberikan kepadamu negeri yang baik itu Untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang kekasih dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pagi ini Mengingatkan kita semuanya Yang Kita tahu dalam sejarah bagaimana Allah Membebaskan umat Israel Dari perbudakan Mesir Hingga menuntun dan membawa mereka ke tanah perjanjian Yaitu tanah kanan Lalu firman ini mengingatkan Itu bukan karena jasa-jasa Umat Israel Atau bukan jasa-jasa umat pilihan Tuhan itu Tetapi itu adalah anugerah Tuhan Maka firman Tuhan kali ini Mengingatkan kita juga semuanya Jangan melupakan Tuhan Allah Seringkali apa yang terjadi dalam hidup ini Bertentangan dengan Keinginan kita Kita tidak sanggup menyelami Pekerjaan Tuhan Dalam perjalanan umat pilihannya Seringkali seperti itu Sebab Dalam perjalanan hidup umatnya Sering Tidak sesuai dengan keinginan umat itu sendiri Di dalam kehidupan kita juga sering seperti itu Kita terlalu sering juga memaksakan keinginan kita Supaya di Berikan atau dituruti oleh Tuhan Padahal Bukan seperti itu Keinginan Tuhan lah yang harus kita turuti Bila Tuhan Allah memberikan tanah perjanjian Yaitu tanah kanan kepada keturunan Israel Melalui kekuatan tangannya Melalui kuasanya Dia juga menaklukan bangsa-bangsa asing Dalam mewujudkan rancangan Tuhan Allah Yang sudah dijanjikan kepada Abraham Isaac dan Yaakub Semua umat Israel harus mengetahui Bahwa itu terjadi bukan karena jasa-jasa Dan kebaikan mereka Melalui itu adalah karunia Tuhan semata Melalui itu adalah kasih karunia Tuhan Dan anugerah Tuhan semata Di dalam kehidupan umat Israel Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Bila kita membaca perikup Nasbirman Tuhan hari ini Tuhan Allah melakukan banyak hal Dalam mengajar bangsa asing Yang degil Termasuk juga barangkali Umat Israel Dan barangkali kita Salah satunya mungkin orang yang tegar tengkuk Mereka ditaklukkan Artinya lawan-lawan setiap musuh Israel itu Yang tegar tengkuk Itu akan ditaklukkan oleh Tuhan Bangsa yang kuat bisa mengusir dari tanah Kediamannya hingga Israel Mendiami negerinya yaitu tanah kanan Kita melihat kuasa dan kekuatan Tuhan Allah Yang begitu gagah dan perkasa Di atas segalanya Yang bisa mengubah segala keadaan Yang bisa mengubah segala keadaan Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih Barang siapa mengandalkan Kekuatannya di buka bumi ini Harus ditaklukkan Dan harus menyesali segala kesombongan Bila tidak orang jahat Dan sombong Dan orang sombong akan dihalau dari negerinya Artinya ketika kita Kita anggap bahwa Kita dapat mengalahkan orang lain Lalu terjadilah disitu Kesombongan diri Maka Satu saat kelak Orang-orang yang sombong seperti itu Walaupun dia kuat Walaupun dia berhasil Maka suatu saat akan Dijatuhkan Tuhan Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Kasih karunia Tuhan adalah Yang mendahului Amarahnya Terhadap umat pilihannya Artinya Tuhan mendahului Kasih karunia Walaupun sekali-kali Tuhan pasti Marah kepada umat saya Yang selalu Tegar tengkuk Dan Selalu ingkar kepada janjinya Hal yang sama juga terjadi Bagi kita umat pilihannya Bagi kita umat pilihan Tuhan Di saat Hal ini dirasakan Di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Kita dilepaskan dari maut Melalui penebusan umatnya Melalui penebusan anaknya Di kayu salib Dari belenggu dosa Sehingga kita menjadi Pewaris kehidupan kekal Pewaris tahta Kerajaan surga yang kekal Sampai selama-lamanya Bukan karena Perbuatan kita Semata Sehingga dia Mengasihi dan Memberikan Kasih karunianya Kepada kita Bukan karena Perbuatan kita Atau bukan karena Kita Baik Orang yang sudah Menyelami Dan orang yang sudah Merasakan Kasih karunia Tuhan Hendaknya tidak Melupakan pekerjaan Tuhan Dalam hidupnya Mereka senantiasa Merenungkan Dan mengingatnya Selalu Sehingga mereka Hidup dalam Kerendahan hati Dan berlimpah Rasa syukur Oleh karena itu Dalam setiap Perjalanan Perjiarahan Iman kita Bahwa Tuhan Selalu Senantiasa Yang menuntun kita Ke jalan Yang lebih baik Dan lebih benar Bukan karena Jasa Jasa kita Tetapi Senantiasa adalah Kasih karunia Tuhan Oleh karena itu Selalulah Berharap Dan selalulah ingat Akan Tuhan Yang menuntun Kehidupanmu Kemana pun Tuhan inginkan Dan kita kehendaki Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang menyapa kami Di pagi hari ini Benar Tuhan Seringkali kami Di dalam kehidupan kami Mengendalkan Kekuatan kami Kebaikan Yang kami lakukan Padahal itu Tuhan Adalah Senantiasa Anugerah Dan kasih setia Tuhan Senantiasa Dalam kehidupan kami Oleh karena itu Tuhan Apapun yang kami Rasakan Apapun yang kami Miliki sekarang Itu semuanya adalah Hanya anugerah Dan kasih setia Tuhan Bukan karena Jasa-jasa kami Oleh karena itu Tuhan Engkau Senantiasa Selalu Ada di dalam Hati kami Supaya kami tetap Berharap Mengingat Dan bersyukur Kepadamu Tuhan Karena Begitu besar Kasih karuniamu Tuhan Dalam kehidupan kami Sehingga kami Tuhan Memiliki Hidup yang kekal Beroleh hidup yang kekal Berkati Tuhan Setiap jemaatmu Yang boleh mendengarkan Firman Saroha Di pagi hari ini Biarlah engkau Senantiasa juga Memberikan Kerendahan hati Jangan mengandalkan Jasa-jasanya Dalam setiap Perbuatan Dalam setiap Apa yang mereka Buat Di tengah-tengah Persekutuan Di tengah-tengah Kehidupan mereka Sehari-hari Terima kasih Tuhan Dengarkan kami Dalam Yesus Kristus Kami berdoa Dan Mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih